Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to jajaka channel sekarang jam berapa ya jam 6 kurang 20 menit jam 5.40an lah ngabuburit kita saya ya mau ini apa mau ke kombini minimarket Alpamat ya kalau kalau di Indonesia mau beli teh tarik buat tajil kepuasa ini ngomong-ngomong temen-temen pada puasa gak wajib ya wajib puasa selagi mampu dan bisa mah puasa pokoknya Maya yang sampai gak puasa ini suasana sore hari sepi meskipun jam 6 jam 6 sore tapi masih panas sekarang tuh karena sekarang memasuki di musim panas ya tapi belum musim panasnya gitu jadi pancarobak lah kalau di Indonesia lumayan lah 20-25 derajat mah ada silauwe mataharinya tuh pas banget di depan muka nih lihat kalau enggak silauwe supermarketnya ada di depan soalnya dekat sebenarnya cuma karena kenapa ya karena jalan kaki jadi terasa jauh tapi kalau misalkan pakai sepeda mah cepet banget orang dari Apato keluar langsung sampai sambil ngabur-ngaburin aja lumayan jalan 10 menit ya buka puasa tuh sekarang hari ke-13 ya ngomong-ngomong hari ke-13 di Jepang tuh untuk daerah saya buka puasanya jam 6 lebih 2.6 kalau nggak salah ya karena saya masuk di wilayahnya masuk di wilayahnya Kanto itu Tokyo Saitama Chiba dan Gunwa itu selesihnya cuma satu menit ya jadi cepatlah nah untuk di hari ke-13 ini di jam 6.26 lumayan lah dan kalau mau tahu sawurnya disini sekarang tuh udah mulai ke jam 3 ya jam 3 tuh udah masuk imsat jam 3 berapa gitu pokoknya apa nggak lihat jadwal jadi kalau misalkan di Jepang puasanya itu di minggu kedua minggu ketiga enak eh minggu ke-1 minggu minggu keduanya ke minggu ketiga dan minggu terakhir menjelang Idul Fitri itu lumayan loh kita puasa hampir berapa jam 17 jam mungkin ada pokoknya lebih lebih lagi waktunya itu lebih lama lagi dibanding minggu pertama apalagi sekarang memasuki ke musim ini musim panas wah kecau lah 17 jam yang di Jepang berpuasa itu belum lagi orang yang di Kirosima yang di atas ya lumayan tuh temen saya sih ada yang di Kirosima itu bukanya jam 7 katanya jam 7 malam baru buka puasa gila sahur lebih ini lagi padahal nih saya mau ke minimarket dulu ya ke kombini dulu yuk ntar disambung ya ini dia persiapan buat buka puasa tajil jangan lupa poka rispet penambahnya puasa di sini lumayan berat suasana sorenya kayak gini nih kalau di daerah saya sepi banget kebanyakannya orang sini tuh apa ya ngerantau gitu ke daerah bawah ke Tokyo padahal itu enggak beda jauh sebenarnya dari sini ke Tokyo jadi rumahnya tuh bikin rumah cuman ditinggal gitu rame nya tuh kalau misalkan malam minggu ataupun hari-hari hujur itu baru rame banget gunung apa ya matsuki pohon pinas tuh disana pohon pinas semuanya banyak pohon pinas dalam bahasa Jepang Matsuki Matsuki to you noa pohon pinas desu kita mirip-mirip di kampung saya di kuningan tepatnya di desa bayuning itu mirip banget jadi kalau misalkan kampung saya itu di kuningan kelilinginya kan bukit gitu ya di sebelah barat udah jelas gunung seremai di sebelah timurnya itu ada banyak ada apa sih gunung mayana terus gunung apalagi itu yang di Winderjantan itu bukit lah mungkin jadi posisinya tuh kalau misalkan saya ngeliat ke bukit yang di depan saya ini nih yang di sebelah sana itu mirip banget kalau misalkan ngeliat ke sana tuh ih saya rasanya tuh saya tuh ada di bayuning gitu dan kalau ngeliat ke sebelah sana otomatis itu kan di babatan di pajar gitu jadi nggak terlalu gimana ya kalau di matanya tuh nggak terlalu aneh gitu ngeliatnya nah ini mah kampung Aing gitu cuman bedanya kalau di sini kehidupannya beda budayanya beda ya kalau budaya di kita kan kalau misalkan sama tetangga itu akur ya satu tetangga dengan tetangga lain tuh tahu gitu tapi kalau di Jepang itu kalau misalkan sama tetangga itu kenal cuman nggak nggak terlalu mengenali gitu oke jadi kalau misalkan di Jepang ya yang wajib teman-teman ketahui kalau misalkan kita sama tetangga itu kebanyakannya itu nggak kenal sama sekali tahu cuman jarang komunikasi itu mungkin budaya dari orang Jepang zaman dulunya seperti itu ya kalau saya pernah ngomong gitu ke bos yang punya pabrik eh kenapa sih bos gitu orang Jepang itu kalau misalkan sama tetangganya nggak akur ya gimana ya karena katanya didikan dari zaman dulunya itu seperti itu jadi kalau misalkan kehidupan pribadi tuh nggak semua orang itu harus tahu apalagi katanya soal bertetangga jadi kalau misalkan nggak nggak kenal-kenal banget nggak pernah istilahnya kalau misalkan terikat keluarga Akazoku atau Kyoda itu susah katanya kayak gitu jadi buat teman-teman yang nanti mungkin ya pengen kerja di Jepang pengen tahu kehidupan di Jepang pengen tahu kehidupan di Jepang sebelum teman-teman berangkat sok gitu nyari-nyari di YouTube di internet sekarang apalagi zamannya canggih gitu ya internet banyak banget sosial media pun banyak banget tinggal searching gitu kepribadian orang Jepang yang sesungguhnya gitu ya yang di Jepang itu kayak gimana itu tinggal dicari aja banyak referensi ataupun di YouTube juga kan banyak banget misalkan teman-teman nyari sebelum berangkat ke Jepang apa aja yang harus disiapin kayak gitu terus sosial berapa bersosialnya itu kehidupan sosialnya seperti apa itu bisa juga jadi bahan pembelajaran teman-teman dan mungkin teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di komentar juga gak apa-apa insya Allah kalau misalkan ada kesempatan nanti saya buatkan videonya seperti itu saya jawab pertanyaannya ya di saya itu lebih gimana ya channel ini tuh lebih ke sharing gitu ya lebih ke sharing kehidupan yang ada di Jepang daun-daun ini harusnya pokoknya untuk teman-teman yang sedang menjalankan puasa dimanapun berada ya seperti udah jelas di Indonesia ataupun yang ada di luar Indonesia di luar negeri tetap semangat menjalankan puasanya mudah-mudahan ibadah yang kita jalankan dan kita lakukan di Ramadan kali ini mendapat pahala yang lebih berlimpah lebih besar seperti itu ya akhirul kalam karena bentar lagi nyampe di rumah di Apatok terima kasih untuk yang sudah menonton mite kurete arigato guzaimasta ne jamata bye 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 selamat menikmati